T.I. Warga Natar Kabupaten Lampung Selatan diringkus Satuan Polsek Kedaton Bandar Lampung setelah melakukan pemukulan hingga penganiayaan terhadap dua orang anak di bawah umur. Peristiwa ini sempat direkam kamera salah seorang warga pada Rabu malam kemarin di kawasan Jalan Z.A. Pagar Alam, Raja Basah Bandar Lampung. Yang bermula saat pelaku dan dua orang korban saling bersinggungan di atas sepeda motor. Lalu pelaku yang tidak terima ini memukul kepala korban menggunakan sebatang besi yang membuat korban terjatuh hingga tertabrak mobil yang sedang berlintas. Akibatnya kedua korban harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami sejumlah luka di bagian kepala dan tubuh lainnya. Modusnya karena selisih paham di jalan. Anak-anak muda sehingga terjadilah pada waktu melintas si tersangka ini melakukan pemukulan terhadap korban yang sedang berbuncangan dipukul di belakang kepalanya ini dengan menggunakan potong besi yang menurut keterangan si tersangka. Sehingga terjatuh kemudian ada kenalan lewat yang keserempen. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 80 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan anak di bawah umur dan terancam 5 tahun kurungan penjara.